Hai teman-teman semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi bersama saya Bunda Alea gimana kabar kalian semua semoga sehat selalu ya Amin seperti biasa yang udah melihat video ini jangan lupa like comment and subscribe nya jangan lupa juga di tekan tombol loncengnya jadi kalau ada video dari saya langsung ada notifikasinya dan jangan lupa juga di share ke seluruh sosial media yang kalian punya ya terima kasih and enjoy ini mohon maaf banget kalau disini saya tuh ngomongnya masih belibet gitu ya di sini saya juga masih dalam proses belajar terus langsung aja disini saya itu mau jelasin tentang masalah pin Google Adsense yang saya alamin kayak gitu biar kalian semua juga nggak ngalamin apa yang saya rasakan gitu ya yang pertama disini saya itu mau cerita dulu tentang monetisasi gitu ya karena kan ada yang nanya juga tentang monetisasi gitu Nah untuk awal monetisasi itu saya sekitar dua bulan setengah di YouTube habis itu saya langsung di monet kayak gitu ya saya juga kurang tahu kenapa saya itu lumayan cepet kayak gitu ya ngedapetin viewersnya kalau yang saya tahu kalau seandainya emang video kita itu viewersnya udah banyak itu bisa direkomendasikan dari pihak YouTube gitu ya terus setelah dua bulan setengah saya itu di monet ya udah saya langsung dapat iklan kayak gitu kan terus saya ngurus segalanya biar pin Google Adsense saya itu dikirim gitu nah pas kalian ngirim filmin Google Adsense kalian juga harus hati-hati gitu ya kalian harus mirim foto KTP kalian itu yang benar-benar jelas terus kalian kalau mau nulis alamat juga nulisnya yang benar-benar jelas kayak gitu ya biar kalian nggak ngalamin kayak saya Nah saya itu emang kenapa sih saya sampai iklannya itu mau dicabut sama pihak YouTube gitu ya Nah saya itu satu bulan terakhir di Google Adsense saya itu udah ada tulisan eh waktu anda memasukkan pin kurang dari satu bulan kalau seandainya saya itu enggak memasukkan pin dari satu bulan terakhir itu iklan saya itu bakal dicabut gitu ya nanti saya carikan tulisannya di sini saya bakal kasih gitu ya tulisannya Nah terus setelah itu saya jadi panikkan ya karena awal-awalnya saya itu tiga bulan awal kayak gitu ya saya itu ngerasa slow aja gitu ah ya udah orang temen-temen yang lain kan juga cepet gitu ya datang nyapin Google Adsense-nya kayak gitu ada yang satu bulan sampai ada yang dua bulan sampai kayak gitu minimal mah pada dua bulan sampai kayak gitu ya Nah saya mah slow-slow aja kayak gitu Nah setelah tiga bulan saya itu baru panik kayak gitu ya loh kok udah sampai tiga bulan pin saya itu belum datang kayak gitu ya terus saya itu udah mulai buku udah mulai panik kayak gitu kan saya juga cari-cari di YouTube gimana sih caranya gitu ya ternyata saya itu baru tahu caranya itu jadi setiap harusnya setiap tiga minggu sekali kalian itu request in Google Adsense gitu ya kalau seandainya dalam waktu tiga minggu pin kalian belum datang kalian itu wajib banget request in Google Adsense gitu ya untuk caranya request in Google Adsense kalian bisa masuk dulu ke Google Adsense kayak gitu nanti di pojok kiri atas ada garis tiga kan ya Nah kalian klik aja garis tiga itu terus kalian eh beranda kan emang udah diberanda kayak gitu ya nanti diberanda itu ada tulisan verifikasi lagi gitu Nah tulisan verifikasi itu kalian klik aja kalau sandinya udah diklik nanti ada tulisan kirim ulang pin kayak gitu ya Nah kalian udah klik aja nanti otomatis pin kalian bakal kekirim lagi gitu Nah apa sih kesalahan saya yang selanjutnya kayak gitu ya kesalahan saya itu yang kedua saya itu salah nulis RT rumah saya kayak gitu harusnya RT saya itu RT 11 gitu ya Nah saya itu nulisnya RT 01 dong ya ampun saya pun baru tahu waktu satu bulan terakhir itu saya pikir saya pengen nyoba ngecek alamat saya di YouTube kayak gimana sih udah bener atau belum ternyata salah dong waktu itu saya langsung panik banget saya itu harus gimana saya juga bingung ya gitu ya saya mau tanya sama siapa pasti juga enggak ada yang tahu kan dari temen-temen YouTube gitu tapi ya udahlah eh saya nila kita Allah aja gitu saya ganti sendiri alamatnya gitu Nah setelah saya ganti saya kirim ulang lagi pin Google Adsense saya gitu nah terus saya juga salahnya saya itu enggak requestin berkali-kali kayak gitu ya saya terlalu santai itulah pokoknya oke di sini saya juga mau ngasih tahu caranya gimana sih lihat eh apakah alamat kalian di Google Adsense udah bener atau belum caranya itu kalian ke Google Adsense seperti biasa terus kalian klik garis tiga yang ada di pojok kiri atas terus kalian klik pembayaran kalau seandainya kalian udah klik pembayaran kalian scroll ke bawah aja terus kalian lihat disitu kan ada tulisan setelan gitu ya kalau seandainya udah ada tulisan setelan kalian klik aja terus kalian lihat apakah alamat kalian udah bener atau belum kalau seandainya belum bener ya kalian benerin aja gitu ya Nah terlalu disini sebelum saya itu menerima gaji saya yang pertama itu tahapannya kan saya harus nungguin pin saya itu udah datang atau belum kayak gitu ya sembari saya itu nungguin pin saya datang saya juga harus verifikasi ini rekening saya gitu Nah kalau untuk verifikasi rekening kalian harus eh ngirim nomor rekening atas nama kalian saya pernah baca kalau seandainya kalian belum punya nomor rekening atau buku rekening boleh kok pakai buku rekening yang lain kayaknya gitu ya cuman kalian boleh searching aja gitu boleh apa enggak kalau setahu saya sih boleh gitu ya yang berhubung saya itu udah punya buku rekening ya udah saya langsung masukin aja nomor rekening nama saya terus bang saya gitu nanti dalam waktu tiga kali 24 jam kalian itu bakal ditransfer dari pihak YouTube kurang dari seribu gitu ya kalian bisa cek aja satu hari atau dua hari kemudian di apa namanya ATM kalian apakah udah ada transferan dari pihak YouTube atau belum gitu kalau salingnya udah ada transferan dari pihak YouTube kalian langsung masukin aja jumlahnya itu berapa gitu ya apakah jumlahnya 699, berapa gitu atau ke 700 rupiah atau berapa kalian langsung masukin aja nomor yang udah tertera di YouTube nya kayak gitu ya di Google Adsense maksudnya ya kalian langsung masukin aja terus kalian kirim kalau udah ya udah nomor rekening kalian bakal terverifikasi ini sama YouTube terus yang ketiga kalau seandainya kalian udah masukin itu nomor rekening yaudah kalau seandainya pin Google Adsense kalian udah sampai kalian langsung masukin aja sih minnya kalau seandainya kalian udah dimasukin pinnya ya udah kalian otomatis udah bergabung kayak gitu ya kalau kalian udah 100 dollar kalian bisa langsung dicairin Alhamdulillah Nah terus sekarang tulisan saya yang waktu anda kurang dari satu bulan yang tulisannya itu merah-merah gitu ya Alhamdulillah sekarang udah hilang dan saya juga lagi nunggu kayak gitu ya nunggu pembayaran saya kayak gitu kapan cairnya hehehe waktu awal-awal saya itu dimonet saya itu inget banget ya di situ saya itu dapat cuma 0, berapa kayak gitu ya karena dia awal-awal sayang di YouTube itu saya enggak produktif banget kan ya saya mikirnya ah udahlah saya saya malas bikin video kayak gitu satu minggu satu kali aja apnya atau dua kali apnya kayak gitu terus saya ya udah satu bulan itu waktu bulan Agustus saya itu masih males-malesan jadi saya itu dapat cuma 0, berapa gitulah saya inget banget waktu bulan Agustus saya dapatnya cuma segini nanti saya taruh di sini gitu bulan September juga saya masih sama saya belum produktif saya itu masih males-malesan jadi apnya video itu masih satu minggu dua kali atau tiga kali itu saya lupa paling metak-metaknya tiga kali gitu ya saya juga dapatnya masih segini nanti saya taruh sini terus waktu bulan Oktober saya itu udah mulai berpikir kayak gitu ya kalau sandinya saya kayak gini terus bakalnya saya gajian itu lama banget kayak gitu ya nanggung-nanggung saya udah dimonet tapi saya nggak nggak semangat nge-youtube terus nggak bikin konten terus kayak gitu ya jadi saya putuskan waktu akhir bulan Oktober saya itu mulai semangat nge-youtube mulai up itu satu minggu tiga kali kayak gitulah ya terus waktu bulan November saya itu lebih semangat lagi kayak gitu ya karena saya bikinnya ah itu udah dimonet kayak gitu ya udahlah kalau sandinya saya pengen dapet dolar banyak ya berarti saya itu harus rajin kayak gitu ya walaupun viewersnya kadang-banyak ya kadang dikit ya udah nggak papa kayak gitu kan semua kan bakal ada prosesnya semua bakal mengikuti kayak gitu ya kalau kita usaha enggak ada usaha yang mengkhianati hasil Insyaallah hehehe nah yaudah saya bulan November itu mulai semangat banget upload tiap hari kayak gitu Nah saya itu libur setiap malam minggu gitu ya karena saya mikirnya saya capek kalau harus bikin video terus juga saya takutnya kalian itu bosen melihat wajah saya yang kayak gini kayak gini aja terus terus takutnya kalian juga bosen melihat saya yang aktivitasnya kayak gitu-gitu aja gitu ya jadi setiap hari minggu atau malam minggu saya putuskan libur buat upload YouTube tuh juga saya mikirnya saya pengen ada me time sama keluarga saya kayak itulah family time ya family time sama keluarga saya gitu jadi setiap malam minggu saya itu libur up dan bulan November saya juga dapatnya segini Alhamdulillah banget ya saya itu paling inget banget saya bulan November itu dapetnya kayaknya 43 dollar atau 45 dollar itu terus bulan November eh bukan bulan Desember maksudnya saya itu dapat sekitar saya inget banget 64 atau 63 atau 65 dollar nanti saya taruh di sini juga gitu ya Alhamdulillah jadi semua kesabaran semua usaha kalian itu nggak sia-sia gitu ya kalau kalian rajin kalian bakal menuai hasilnya Insyaallah gitu ya Nah oke jadi di sini itu ringkasannya ringkasannya itu kalian kalau seandainya setelah tiga minggu pin kalian atau pin Google Adsense kalian belum datang kalian langsung aja request ulang pin Google Adsense caranya udah saya jelasin di awal gitu ya terus yang kedua kalau kalian masukin KTP kalian fotonya yang benar-benar jelas terus waktu kalian nulis alamat kalian kalian juga harus cek lagi apakah alamat kalian udah bener atau belum kalian cek ulang yang bener kayak gitu ya jangan sampai kalian kayak saya kayak gitu ya jadi di sini murni kesalahan saya karena saya itu salah nulis RT saya gitu ya jadi mungkin pihak YouTube atau apanya bingung kalian nyari alamat saya atau gimana gitulah ya pokoknya itu semua kesalahan saya semoga kalian semua enggak kaya saya dan semoga video ini juga menjadi inspirasi kalian kalau kalian pengen nge-youtube juga ayo kalian itu harus semangat gausah malu-malu kayak gitu ya semua ada prosesnya kok kalau kalian sabar Insyaallah kalian bakal menuai hasilnya amin hehehe Oke untuk yang lagi mengejar 4000 jam tayang ataupun 1000 subscriber kalian juga harus semangat banget enggak ada usaha yang mengkhianati hasil semua pasti ada prosesnya nah untuk yang lagi ngejar dollar juga kayak saya kalian juga harus semangat harus semangat tiap hari kayak gitu ya biar viewersnya itu tetap naik eh hehehe jadi malu jadi gaji saya selama saya nge-youtube itu saya baru dapat 160 dollar kayak gitu ya nah 160 dollar itu setara sekitar 2.200 kayak gitu kalau dirupiahin ya nanti saya tulis juga disini karena di YouTube atau di Google Adsense ayah itu belum ada rinciannya kayak gitu rincian waktu saya bulan Desember kayak gitu ya saya baru ada rincian dari bulan November rekapannya kayak gitu nah rekapan untuk bulan Desember biasanya itu direkam pada tanggal 12 kayak gitu nah pada tanggal 12 nanti saya bakal tahu gaji saya itu berapa gitu jadi disini saya itu bukan bermaksud untuk pamer atau yang lainnya kayak gitu ya saya cuma pengen sharing aja YouTube itu emang susah-susah gampang sih tergantung pada diri kalian sendiri kayak gitu kalau keinginan kalian keras Insyaallah ya bakal bisa gitu karena saya itu dan lumayan agak menggubu-gubu kayak gitu ya kalau masalah nge-youtube karena saya tuh aktivitasnya ya cuman jadi ibu rumah tangga karena saya kan nggak kerja kayak gitu nah oke sekian aja penjelasan dari saya semoga kalian semua jadi dipaham tentang pinggutul Adsense kayak gini kalau ada yang kalian mau tanyain lagi kalian boleh tanya di kolom komentar atau kalian boleh cek Instagram saya atau DM di Instagram saya alea.mikaila kayak gitu ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye thanks for watching